Halo semua, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Burutno. Kita sudah masuk ke sesi 5 mata kuliah statistik. Kali ini topik kita adalah tentang Two Sample Test of Hypothesis. Nah, di sesi lalu kita belajar tentang pengujian hipotesis. Di minggu lalu kan kita memilih suatu sampel dari suatu populasi dan mengujinya untuk membandingkan hasil statistik sampel dengan hasil statistik dari parameter populasi. X bar kita bandingkan dengan mu untuk menguji apakah suatu nilai yang ada pada populasi yang kita usulkan itu masuk akal. Sesi ini kita kembangkan pengujian hipotesis menjadi dua sampel, dua populasi. Kita akan memilih sampel secara random pada dua populasi yang berbeda untuk menentukan apakah mu1, mu pada populasi 1, sama dengan mu pada populasi 2. Ini populasi 1 dan mu pada populasi 2. Contoh-contohnya seperti apa? Jadi kita ini mau melakukan pengujian. Ada nggak sih perbedaan antara rata-rata penjualan agen laki-laki dengan agen perempuan? Ada nggak sih perbedaan rata-rata defect product antar shift, misalnya shift pagi dengan shift siang. Kemudian ada nggak sih perbedaan rata-rata jumlah absen antara pekerja yang muda dengan pekerja yang tua. Jadi kita menguji dua populasi ya. Apakah ada nggak sih perbedaan rata-ratanya tetapi memakai sampel. Nah, ketika kita membandingkan dua rata-rata populasi, salah satunya kita bisa memakai rumus ini nih. Pakai Z-score, Z-score yang ini, tapi dengan kondisi berikut. Dengan kondisi berikut, jika populasi mengikuti normal distribution, kemudian sampelnya itu dari populasi yang independen. Jadi kita menguji dua sampel, nah itu berasal dari dua populasi yang independen, dua populasi yang nggak saling berkaitan. Kemudian standar deviasi populasinya diketahui. Jadi kamu lihat di sini Z-score-nya, kalau biasanya kan kamu Z-score kan begini ya, X-bar, Mim, standar deviasi akar N, gitu. Nah, ini kalau dua populasi, Z-score-nya itu berdasarkan X-bar dari populasi 1, eh, dari sampel 1 dikurangi X-bar dari sampel 2. Terus ini adalah, ini nih sebenarnya standar deviasinya X-bar 1 dikurangi X-bar 2, gitu. Oke, kita ke contoh soal. Nah, ini ceritanya, kita mau membandingkan dua populasi dengan asumsi standar deviasi populasinya itu diketahui dan equal. Nah, ceritanya ini ada perusahaan, perusahaan scan, namanya U-scan, dia mau store manager-nya, oh, bukan, bukan. Ini jadi perusahaan, ini ceritanya suatu toko lah ya, suatu toko yang baru saja menginstall alat scan baru, namanya U-scan. Nah, ini si store manager-nya ini pengen mengetahui apakah rata-rata check-out time menggunakan standar check-out method itu longer daripada memakai U-scan. Jadi, dulunya dia pakai standar method, nah, sekarang pakai U-scan. Nah, si store manager-nya pengen membandingkan nih perbedaan antara memakai standar scanning sama U-scan itu apakah standard U-scan itu eh, standard pakai standard check-out method itu lebih lama daripada pakai U-scan. Nah, kalau udah ada keyword ini is longer gitu, berarti pengujian kita adalah one tilt or two tilt? One tilt ya, karena ada arahnya. Nah, kalimat inilah nanti yang akan menjadi statement di hipotesis kita. Jadi, statement di hipotesis kita, di hipotesis alternate kita. Berarti bunyinya gimana? Berarti ini mu dari standard longer. Seperti gini ya, daripada mu dari U-scan. Kalau hipotesis alternate udah kebentuk, hipotesis 0 kan tinggal kebalikannya. Gini. Oke, nah, di si all juga sudah diketahui rata-rata masing-masing sampel ini X standard, ini X bar-nya U-scan. Kemudian ini populasi, apa, standard deviasi populasinya standard. Ini gininya, U-scan. dan ini masing-masing sampel size-nya. Oke, lalu mari kita buktikan statement hipotesis itu menggunakan 6 prosedur yang sudah kita pelajari minggu lalu. Step pertama, pastinya kita state hipotesis. Tadi udah kita state ya hipotesisnya. Kemudian yang kedua, kita tentukan level of significance-nya. Level of significance-nya di soal 0,01 atau 1%. Kemudian tes statistiknya. Karena standard deviasi populasi diketahui, maka kita menggunakan Z distribution. Nah, kemudian kita memformulasikan decision rule. Karena tadi one tail dan longer berarti jatuhnya dia di sisi kanan ya, ekornya. kita gambar. Nah, daerah yang kita arsir ini adalah rejection area. Nah, kita cek di tabel T. Kita cek di tabel T. Kalau dia one tail dengan level of significance-nya 0,01 kemudian degree of freedom-nya adalah infinite. Kenapa degree of freedom-nya infinite? Karena standard deviasi populasinya diketahui ya, itu jadi ketemulah critical value-nya 2,33. Berarti artinya apa? Berarti kalau nanti Z hitungnya lebih besar daripada 2,33 kita akan reject H0. Reject H0 jika Z hitung lebih besar daripada 2,33. Kemudian kita hitung pakai rumus yang tadi pakai rumus yang tadi X bar dari standard dikurangi X bar dari Uscan dibagi dengan standard deviasi X bar dikurangi X bar standard dikurangi X bar Uscan ini ketemulah 3,13 3,13 berarti kan ada di mana? Ini tadi kan titik kritisnya 2,33 3,13 kan ada di sini nah berarti keputusannya adalah reject H0 berarti keputusannya kita reject H0 artinya interpretasinya adalah Uscan method is faster sampai sini dipahami sama ya mudahnya ya sama seperti minggu lalu cuma mungkin nanti di sesi ini akan lebih mengenal banyak rumus gitu nah lalu yang kedua kalau kita membandingkan rata-rata populasi dengan equal standard deviasi tapi unknown standard deviasinya itu tidak diketahui nah kalau standard deviasinya tidak diketahui tapi standard deviasinya itu equal kita pakenya pull titik nah asumsi yang harus kita pahami adalah sampelnya itu at least 30 observation terus populasinya harus mengikuti normal distribution populasinya harus equal standard deviation dan sampelnya itu dari independent population dari dua populasi yang independen nah kita pakenya pulti tes nah pulti tes ini agak berbeda karena pertama-tama kita harus mencari sampel standar deviasinya yang pull dulu nah ini agak beda nih jadi standar deviasi sampelnya itu kita cari standar deviasi pullnya dulu nah standar deviasi pull ini dapat dari mana dapat dari rumus ini jumlah sampel 1 dikurangi 1 dikali sampelnya eh bukan sampel standar deviasi sampel pertama dikuadratin ditambah sampel kedua dikurangi 1 dikali sama standar deviasi sampel yang kedua dikuadratin kemudian N1 plus N2 dikurangi 2 gitu agak ribet ya it's ok tapi ini emang harus kita cari karena untuk mencari pull t-test nah pull t-test ini jadi rumusnya ini X bar 1 dikurangi X bar 2 ini maksudnya yang dari sampel 1 dikurangi yang sampel 2 nah ini nih nih variancenya dari ini variancenya dari variancenya dari standar deviasi sampel pull kemudian dikali 1 per N 1 plus per N2 gitu agak ribet tapi it's ok pengujian juga open book nah contoh kita membandingkan 2 populasi yang standar deviasi populasinya tidak diketahui tapi dia equal kurang nih dan tapi dia equal nah ini contoh contoh ini ada perusahaan yang memproduksi mesin pemotong rumput lawnmower pemotong rumput kemudian dia menggunakan metode pengiriman yang berbeda ada yang pakai welles ada yang pakai Atkins metode pengiriman ya bener ya shipping oh bukan 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 metode pengiriman oh dia ini menggunakan 2 prosedur untuk memasang mesin pada frame of lawnmower jadi dia propose prosedur yang berbeda untuk memasang mesin di mesin pemotong rumput itu ada metode welles sama metode Atkins nah kalau metode welles ini sudah diambil berapa sampel 1,2,3,4,5 diambil 5 sampel dan ketemulah ini beberapa menitnya kemudian kalau metode Atkins itu pakai 6 sampel ketemulah beberapa menitnya kemudian yang ditanyakan yang ditanyakan apa ya dia dia cuma melihat apakah ada perbedaan rata-rata waktu pemasangan mesin antara welles sama Atkins berarti dia cuma melihat perbedaannya ada arahnya atau enggak enggak ada berarti kita disini pakai 2-tail oke alphanya adalah 0,1 oke berarti kita mulai ya kita stating hipotesisnya dulu apakah ada perbedaan antara rata-rata pemasangan antara welles dan Atkins nah ini berarti ini karena tutel berarti kita cukup statingnya disini ya nih apakah ada perbedaan antara ini welles ya namanya welles ya welles dan Atkins ini welles kemudian ini Atkins kalau kita udah state ini hipotesis alternate kita tinggal nambahin hipotesis nolnya kemudian alphanya adalah 0,1 karena dia standar deviasi populasi tidak diketahui tapi dia kita asumsikan equal kita pakai pull t-test nah pertama-tama berarti kita harus mencari standar deviasi sample pull nya ya bentar sebelum ke situ kita tentukan dulu decision rule nah ini dia decision rule karena ini adalah tutel ini adalah tutel ini adalah tutel berarti kita disini kita lihat di tabel kita lihat disini tutel kemudian alphanya 0,1 alphanya 0,1 lalu degree of freedom nya berapa degree of freedom nya disini df nya itu sama dengan n1 plus n2 dikurangi 2 ini ya degree of freedom nya karena ada 2 sample jadi sampelnya yang welles itu tadi 5 sampelnya yang atkins itu 6 dikurangi 2 ketemu lah degree of freedom nya 9 kamu lihat di tabel t tutel alphanya 0,1 degree of freedom 9 ketemu lah disitu angka titik kritis nya 1,833 nah berarti disinilah rejection area kita akan merejek h0 jika t nya lebih besar dari 1,833 atau lebih kecil dari minus 1,833 nah pertama-tama kita cari sampel pool nya dulu nah ini untuk mencari sampel pool nya kita itu mencari eh bukan sampel pool standar deviasi pool nah sebelum mencari standar deviasi pool kita mencari standar deviasi sampel masing-masing metode ya ini metode yang welles ini metode yang akin nah kalau ini mah rumus standar deviasi sampel yang seperti biasa yang kamu pelajari di sesi-sesi lalu ketemulah nih masing-masing sampel masing-masing standar deviasi sampel 1 sekian ini sampel 2 sekian nah kalau udah dimasukin lah ke pool sampel standar deviasi ini ya dimasukin ke sini ini 5 adalah sampelnya dikurangi 1 dikali sampel standar deviasi yang welles dikuadratin oke ini 6 dikurangi 1 6 ini number of sampelnya ini adalah sampel standar deviasi yang atkins dikuadratin kemudian n1 plus n2 dikurangi 2 ketemulah disini pool sampel standar deviasinya adalah 6 22 ketika udah ketemu pool standar deviasi sampel kita bisa mencari pool titesnya nah ini pool titesnya berarti tinggal ini ya ini kan x bar yang 4 yang x bar yang atkins 5 kemudian dibagi akar dari 6 22 plus per 5 plus 1 per 6 ketemulah minus 0,622 nah minus 0,622 ada dimana ada disini guys berarti kita kesimpulannya do not reject H0 artinya apa kalau do not reject H0 berarti artinya gak ada perbedaan rata-rata antara metode Welles dan metode Atkins dalam hal pemasangan mesin begitu sampai sini oke paham kita lanjut ke membandingkan dua populasi with unequal but a non-standard division nah ini ketika standar deviasinya itu unequal unequal dan unknown kalau yang dua sebelumnya tadi kan equal nah ini bagaimana kalau standar deviasinya ini unequal dan unknown nah kalau dia unequal dan unknown kita pakai rumus ini pakai rumus ini t-test t-test saya pakai rumus ini x-bar 1 dikali x-bar 2 kemudian diakar standar deviasi sampel 1 dikuadratin dibagi n1 kemudian standar deviasi sampel 2 dikuadratin dibagi n2 nah cuma yang agak kompleks ini adalah ketika kita menghitung degree of freedom nya guys ini yang agak kompleks nah degree of freedom nya ini agak ribet sih emang ini yang standar deviasi sampel yang pertama dikuadratin ditambah standar deviasi sampel yang kedua dikuadratin dibagi jumlah sampelnya kemudian ditambah ketika sudah ditambah dikuadratin kemudian dibagi dibagi masing-masing standar deviasi 1 dikuadratin dibagi sama jumlah sampel yang pertama dikuadratin dibagi n-1 ditambah yang sampel yang kedua gitu ya gak usah ngapalin karena di open book at least kamu tahu kalau standar deviasinya itu unequal dan unknown berarti ini degree of freedom nya little bit kompleks but it's oke contoh contoh contohnya oke oke jadi ini contohnya ada perusahaan apa ini dia mau menguji mau menguji sebentar jadi ceritanya ini ada seorang karyawan lah di yang mau menguji mau menguji mau menguji tingkat penyerapan tisu ya tingkat penyerapan tisu kamar mandi lah gitu misalnya nih dia melakukan percobaan kalau istilahnya 2 menit 2 menit ya si paper towel ini menyerap air dia mampu menyerap berapa milimeter gitu nah dia melakukan dia mengambil 2 random sample yang pertama dari 9 store brand paper yang berbeda ini sample pertama kemudian sample kedua dari 12 merk towel juga yang berbeda nah kemudian alphanya adalah 0,1% nah pertanyaannya disini adalah apakah apakah ada perbedaan apakah ada perbedaan dalam rata-rata penyerapan dari 2 tipe paper towel tersebut apakah ada perbedaan oke berarti kalau dari sini kita cuma melihat beda ya berarti tidak ada arah tidak ada arah berarti ini tutil tutil berarti kita bisa state hipotesisnya berarti apakah ada perbedaan oke disini kita rumuskan sebagai hipotesis alternate apakah ada perbedaan antara rata-rata penyerapan kedua tipe tisu kertas tersebut H0 nya adalah kebalikannya berarti dengan level of significance kia ini alphanya kemudian berarti karena dia ini nya adalah unequal unequal dan unknown berarti kita pakai t-test dengan degree of freedom yang kompleks tadi nah titiknya ini nanti dulu kita state decision rule dulu kita state decision rule dulu untuk state decision rule berarti kan kita harus tahu bahwa ini adalah tadi apa titik 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 kemudian alphanya adalah 0,1 kamu cek di tabel T titik alphanya 0,1 dan degree of freedom yang kita hitung degree of freedom yang kompleks ini kalau kita hitung ketemulah di sini degree of freedom 10,88 ini kita buletin kita jadi degree of freedom 10 aja degree of freedom 10 nah ketemulah berapa ini ya ternyata di tabel tabel T dengan degree of freedom 10 berarti di sini ketemulah 1,812 dan ini minus 1,812 nah ini adalah rejection area yang diarsir ini adalah rejection area nah berarti decision rule-nya adalah kita akan merijeka 0 jika T hitung lebih besar dari 1,812 dan lebih kecil dari minus 1,812 oke nah lalu kita hitung T hitungnya pakai rumus yang sudah kita kemukakan di muka ini rumusnya ketemulah T hitungnya minus 2,478 jadi dia ada di sini ini dia ini minus 2,478 nah karena T hitung lebih kecil daripada ini berarti kita keputusannya adalah reject H0 berarti kita menyimpulkan bahwa tingkat penyerapan dari dua towel itu adalah tidak sama atau berbeda memang ada perbedaan tingkat penyerapan antara dua towel tersebut oke sampai sini dipahamin nah kita ke topik yang terakhir ini kalau yang tadi ini yang sebelumnya sampelnya independen nah kalau yang ini bagaimana kalau sampelnya dependen nah sampel dependen itu bisa berarti sampelnya itu sama atau sepasang gitu ya sama atau sepasang contohnya nah ini kamu mau membeli mobil mobil yang tipe sama kamu membandingin dari dua dealer lalu kamu bandingin harganya jadi kan ini sampelnya sama misalnya kamu mau cari mobil crown crown ini tapi dari dua dealer yang berbeda gitu kemudian contoh yang lain kamu mau mengukur tingkat keefektifan diet kamu sebelum dan sesudah mengikuti program gitu jadi dependen ya dependen jadi istilahnya sampelnya satu tapi treatmentnya dua ini sebelum treatment dan setelah treatment gitu itu dependen jadi bahasa gampangnya itu sampelnya satu tapi dia dengan dua treatment yang berbeda gitu nah ketika kita menguji dependen sampel itu kita pakenya tites pakai tites tapi rumusnya agak berbeda nih kita pakai debar debar itu adalah rata-rata dari perbedaan atau rata-rata dari selisih selisih antara X bar 1 dengan X bar 2 jadi X bar 1 disini yang sampel yang treatment pertama dengan sampel yang treatment kedua kemudian SD itu adalah standar deviasi dari difference kemudian N adalah jumlah dari pair standar deviasi dari difference itu juga agak beda D dikurangi debar nanti dikuadratin kemudian N minus 1 contoh aja contoh ini ceritanya ada perusahaan saving and loan ada perusahaan saving and loan itu mau membandingkan nilai appraisal suatu perumahan suatu real estate tapi dia mau membandingkan antara 2 appraiser yang berbeda nah ini appraiser yang pertama ini si Shadek appraiser yang kedua si Bowyer nah tapi kalau dilihat nih sampelnya itu sama sampelnya itu adalah rumah yang sama ada 10 rumah yang sama tapi dinilai oleh 2 orang penilai yang berbeda nah ini si perusahaan nickel saving itu mau melihat apakah ada perbedaan rata-rata nilai dari rumah-rumah ini apakah ada perbedaan berarti kalau cuma lihat difference doang berarti disini two-tail ya two-tail nah apakah ada perbedaan rata-rata nilai yang di-apprais dari rumah-rumah itu dari 2 agen yang berbeda dari 2 penilai yang berbeda oke nah kita state hipotesisnya sebagai ini apakah ada perbedaan kita sudah state sebagai alternatif hipotesis berarti tinggal tulis H0 kemudian alphanya adalah 0,05 kemudian titesnya titesnya tadi kita yang pakai rumus tadi nah sebelum itu kita tentuin dulu tentuin dulu decision rule-nya decision rule-nya karena ini adalah two-tail silahkan lihat di tabel two-tail tabel T ya two-tail dengan alfa 0,5 kalau alfa 0,5 berarti df-nya berapa df-nya karena ini sampelnya sebenarnya satu ya sampel pair-nya dia 10 berarti disini df-nya n-1 berarti disini df-nya adalah 9 oke nah ketika kamu lihat di tabel ternyata titik kritisnya adalah mana nih 1-tail 2-tail 0,5 0,5 apa 0,05 ya 0,5 ya salah-salah ini 0,05 oke ketemu lah ini ya 2,2 2,262 berarti disini minus 2,262 oke berarti yang diarsir ini adalah rejection area ya oke berarti kita akan merejek H0 jika T hitungnya lebih besar dari ini dan lebih kecil dari ini oke lalu kita hitung T titiknya nah ini didapat dari sini ini ini ya didapat dari sini oke berarti tadi saya salah ya ini wait berarti yang dimaksud D disini mean difference-nya itu bukan X-bar-nya tapi bukan X-bar-nya tapi X apa ya perbedaan antara sampel yang satu sama sampel yang kedua oke kita coba lihat nih kita coba lihat wait nah ini dia nah ini jadi different-nya nih different antara ini si Shadek sama si Bowyer ternyata dia different-nya adalah 7 nih ya different-nya D ini adalah 7 ini kesini selisihnya 7 ini kesini selisihnya 5 ini kesini selisihnya ini dan seterusnya ketika ditotal totalnya adalah 46 nah ini sigma D-nya sigma D-nya itu 46 ini sigma D nah kalau di rata-rata di rata-rata adalah 4,6 ketemu ketemu ya D-barnya adalah 4,6 jadi ini adalah rata-rata dari selisih nilai masing-masing nilai masing-masing apa ya kita sebutnya sampel nilai masing-masing sampel gitu nah kemudian ketemu D-barnya ini bisa kita pakai untuk mencari standar deviasi dari difference-nya jadi standar deviasi dari difference-nya ini kan D-min D-bar kita cari ini D-min D-barnya ini tapi kita kuadratin kemudian kita sigma kita jumlah ketemulah disini 174,4 kemudian dibagi n-min 1 terus diakar ketemulah standar deviasi sampel difference-nya adalah 4,402 nah ini ketika udah ketemu ini bisa kita cari untuk mencari titis nah ini D-bar 4,6 dibagi standar deviasinya different dibagi akar n ketemulah sekian tadi gimana tadi disini 2,2 berapa tadi 2,216 kalau gak salah oke gini dia ada disini ada disini ada di 3,305 artinya reject H 0 berarti artinya kita akan merijak hipotesis artinya ada perbedaan antara rata-rata penilaian rumuh gitu antara 2 orang appraisal tersebut begitu sampai sini dipahamin nah bagaimana sih kita menjelaskan dependent dan independent sample dependent sample itu dikarakteristik dicirikan dicirikan dengan menghitung adanya intervention of some kind than another measurement nah contohnya gini nih contohnya kita mau meneliti tingkat nilai mahasiswa sebelum ada tutor sebelum ada tutor dan sesudah sesudah ada tutor nah itu kita compare jadi ini yang disebut dengan intervensi ini tutor tutor itu disebut dengan intervensi nah intervensi tutor ini kita lihat efeknya sebelum nama sesudah nah itu independent eh dependent test karena sebenarnya sampelnya satu ini mahasiswa kelas A mahasiswa kelas A yang kita intervensi dengan adanya tutor terus kita cek sebelum sama sesudah gitu pokoknya dia itu matching or pairing observation intinya tuh sampelnya tuh satu jadi kayak tadi tuh kita mau ngecek penilaian appraisal sebuah rumah tapi dari dua penilai yang berbeda gitu jadi intinya sampelnya satu ya kalau yang dependent ya lalu kenapa kita lebih menyukai dependent daripada independent karena kita dependent sampel itu mengurangi variasi di tes dan dipertimbangkan sebagai tes yang lebih baik tapi pada kenyataannya kalau di penelitian sesungguhnya itu tergantung sih tujuan kita meneliti itu apa tujuan kita meneliti kalau misalnya tujuan kita mau meneliti suatu apa membandingkan satu kelas tapi sebelum dan sesudah berarti dependent tapi kalau dua kelas yang satu ada tutor yang satu enggak nah itu independen karena sudah dua sampel yang berbeda walaupun dia yang satu diberi intervensi yang satu enggak tapi kan sudah dua sampel yang berbeda sampelnya sudah enggak pair lagi enggak matching lagi begitu sampai sini dipahamin perbedaan antara independent dan dependent sampel nah jadi kalau bisa saya simpulkan kita itu mempelajari empat rumus di pagi hari ini jadi ketika standar deviasi populasi diketahui dan equal kita pakai rumus ini ketika standar deviasi populasi tidak diketahui tapi dia equal kita pakai yang ini pakai pool tetes tapi kalau standar deviasi populasi unequal dan unknown kita pakai ini tetes dengan degree of freedom yang kompleks kemudian kalau kita menguji dependent sampel t-test untuk sampel yang dependent berarti kita pakai t-test yang different ini dan standar deviasinya pun yang different oke sampai sini dipahamin kita lanjut ke exercise dan tanya jawab oke see you sampai jumpa minggu depan diketahui